Intro Selamat datang di Perkuliahan Online. Kali ini saya akan bercerita dan menjelaskan mengenai sejarah bencana yang ada di Indonesia, bahkan juga secara global. Seperti kita ketahui bahwa dalam situasi bencana selalu terjadi kekacauan, dan ini sudah sejak zaman dahulu terjadi. Perbedaannya adalah, di masa dahulu, masyarakat selalu memandang bahwa bencana terjadi karena kemarahan Tuhan atau Dewa. Kemarahan ini mereka katakan karena mereka tahu bahwa Tuhan atau Dewa adalah sumber kemakmuran dan kehancuran. Dalam bahasa Inggris, bencana adalah disaster. Dan bahasa Latin, dis berarti buruk atau kemalangan, sedangkan aster itu berarti dari bintang-bintang. Sehingga jika dikombinasikan, maka akan berarti kemalangan yang terjadi di bawah bintang yang berasal dari keyakinan bahwa bintang dapat memprediksi kejadian, termasuk kejadian buruk. Di masa kuno, seperti kita ketahui bahwa bencana itu tercatat pada buku kitab suci, mitos, dan cerita-cerita kuno. Diawali dengan wabah penyakit yang terjadi pada zaman Kaisar Romawi tahun 165 Masehi, serta gempa kereta dan tsunami Alexandra di tahun 365. Nah, ini kemudian diikuti dengan bencana-bencana lainnya. Walaupun sudah dilakukan penelitian, tetapi korban tidak diketahui dan berlanjut sampai pada abad ke-20. Dan pada abad ke-20, beberapa bencana alam yang paling umum adalah kelaparan dan juga wabah. Banyak korban yang meninggal akibat kejadian ini. Tetapi pada abad ke-21, ternyata bencana alam semakin banyak terjadi dan bahkan terkait dengan iklim yang disebabkan meningkatnya suhu bumi atau yang sering disebut pemanasan global. Nah, pemanasan global ini sebagian besar diikuti banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan musim yang tidak bisa diramal. Dan perubahan iklim ini berpotensi meningkatkan kemiskinan serta juga kerentanan dalam jumlah yang besar. Kalau kita melihat banyaknya bencana yang terjadi sepanjang abad ini, tidak cukup rasanya kalau kita bicara hanya di sini saja. Tetapi ada beberapa bencana yang terbesar tercatat di dunia sejak tahun 1980 sampai sekitar tahun 2016. Contohnya gempa dan tsunami yang terjadi di tahun 2004. Dan itu bisa kita lihat selain Thailand, juga Indonesia, tsunami Aceh, Sri Lanka, India, Bangladesh, Myanmar, Maladewa, dan Malaysia itu juga bahkan terpengaruh dan jumlah korban yang sangat-sangat begitu banyak. Bahkan setelah itu terjadi lagi gempa di Haiti yang tercatat menjadi bencana yang besar setelah tsunami di atas. Geologi Amerika Serikat mensurvey bahwa gempa bumi di Haiti tahun 2010 ini merupakan gempa yang besar dan mematikan setelah yang terjadi sejak tahun 1990 sampai 2016. Nah kejadian ini menyebabkan 316 ribu jiwa meninggal. 300 ribu jiwa luka dan mengungsi sekitar 1,3 juta. Dan ini kita tahu banyak rumah sakit dan sekolah yang di negara itu juga hancur. Secara global mungkin kita sudah melihat situasi sejarah bencana seperti apa. Nah untuk Indonesia sendiri, Gunung Tambora ini cukup mengejutkan rait Indonesia pertama kalinya pada tahun 1815. Setelah itu kemudian dikejutkan kembali oleh Gunung Krakatau. Dan ini menyebabkan tsunami bahkan sampai ke Hawaii pada tahun 1883. Nah dari sini Indonesia sempat merasa tenang, merasa bahwa tidak ada bencana besar setelahnya. Sampai pada tahun 2004 kembali masyarakat dikejutkan dengan bencana tsunami Aceh. Nah setelah itu dilanjutkan lagi dengan gempa Jogja, gempa Padang, bahkan Jogja kembali dengan Gunung Merapi yang meletus. Kalau kita melihat banyaknya bencana serta bagaimana situasi kita sebagai masyarakat Indonesia, apakah kita sudah siap menghadapi kembali jika terjadi bencana yang besar? Nah bagaimana kita menjawab ini, kita harus mengenal dulu situasi geografi kita. Mau tidak mau, karena Indonesia adalah negara rawan bencana, maka kita juga harus bisa menyiapkan kesiap siagaan atau bahkan pencegahan bila terjadi bencana kembali. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan pada masa-masa sekarang ini, yaitu dari mulai menetapkan jalur evakuasi di sekolah maupun di semua lini. Kemudian ada lagi sendai framework itu menjadi acuan bagaimana kita mencegah terjadinya bencana. Lalu kita mulai memetakan lokasi rawan bencana yang ada di daerah kita. Dan peta rawan bencana ini tidak hanya untuk pribadi, tetapi ini juga disosialisasikan. Dan kita harus bisa bagaimana caranya hidup beradaptasi selaras dengan alam. Dan pendidikan di sekolah juga harus diberi pelajaran mengenai kebencanaan. Belum lagi yang juga harus dipikirkan adalah rencana induk penanggulangan bencana 2015-2045 yang disusun oleh BAPENAS dan BNPB, ini juga dapat menjadi sebuah rujukan. Dan semua kepala daerah harus menguasai bahwa ada ancaman di daerahnya apa saja, serta melakukan simulasi secara berkala. Nah ini yang memang harus selalu dipahami oleh daerah, masyarakat, dan semua kita yang tahu tentang situasi bencana ini. Demikianlah perkuliahan online terkait dengan sejarah bencana secara global maupun yang ada di Indonesia. Silahkan nanti dilihat dari slide-slide yang sudah ada. Dan harapan kami, anak didik kami, Anda sebagai calon tenaga kesehatan bisa memahami seperti apa sejarah bencana dari awal bahkan sampai saat ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.